Aliansi Rakyat Tangerang Raya atau Altar menggelar forum group discussion guna membahas evaluasi pengubahan di era PP78 menuju era digitalisasi dan bonus demografi. Kegiatan yang dihadiri ratusan buruh dari berbagai serikat di Tangerang Raya ini dilaksanakan di wilayah Balaraja, Kaupaten Tangerang dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan tentunya kepada diri Nopoga sudah diterima dan sudah dilegalkan terkait pemberitahuan kita untuk tanggal 19. Tanggal 19 itu adalah terakhir kali nanti kita untuk berjuang. Ini artinya kalau memang konsep yang sudah kita berikan kepada Pak Gubernur melalui lembaga-lembaga dan lobi-lobi sudah kita lalui. Sementara itu legislatif menyatakan tujuan awal digulirkan PP78 tahun 2015 agar tidak terjadi kompetisi upah antar daerah sekaligus menghindari komoditas politik. Bidang hubungan industri di Senaker, Kaupaten Tangerang mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat membangun relasi antara buruh dan juga pemerintah serta sejumlah pihak terkait. Suasana industri belum memberikan sebuah jawaban yang tepat bagi persoalan di negara kita ini. Sehingga harapan saya ya pemerintah pusat dapat meninjau untuk membuat permula pengupahan secara nasional yang benar-benar mampu, mampu mengimbangi dan juga membawa kepentingan baik kepentingan para pengusaha maupun kepentingan para pekerja atau buruh. Dan jangan sampai kemudian akhirnya upah minimum itu hanya menjadi angka di atas kertas. Barangkali ini kan gubernur yang mempunyai kebijakan. Ya, mempunyai kebijakan kalau kami sifatnya mengusulkan berdasarkan aspirasi dan aturan yang ada. Seperti itu saja. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.